Sekarang kita akan coba bikin topik di Kafka-nya. Nah, di halaman dokumentasinya, di bawah start server, menjalankan server, itu ada cara create sebuah topik di Kafka. Itu caranya, yang pertama adalah, yang kita lakukan adalah, waduh, ini agak ketutup sama scrollbar-nya ya. Oke, saya copy aja ini. Saya copy langsung ke konsol di sini. Kita akan masuk ke tools Kafka. Nah, ini perintahnya. Jadi perintahnya itu, yang pertama adalah, kita eksekusi dari script, yaitu Kafka topics. Jadi, bin, ada di bin, itu Kafka topics. Setelah itu, tambahkan parameter strip-strip create, itu untuk menandakan kalau kita ingin meng-create sebuah topik. Setelah itu, kita sebutkan lokasi si server Kafka-nya, menggunakan parameter strip-strip bootstrap server. Setelah itu di sini adalah lokasi si Kafka-nya. Nah, default-nya, saat kita running Kafka, kalau teman-teman perhatikan, ini di sini ada informasi, itunya nggak ya, informasi port-nya, biasanya sih harusnya ada ya. Nah, ini nih. Dia running di port 90.9.2. Ini port si Kafka ketika running. Kalau si Jukiper kan running-nya di port 21.81 ya. Nah, kalau si Kafka di 90.9.2. Jadi di sini kita masukkan strip-strip bootstrap server. Di sini lokasi host-nya si Kafka, karena di laptop sendiri, kita pakai localhost, diikuti dengan port-nya. Nah, kenapa butuh menyebutkan server Kafka-nya? Karena nanti mungkin server Kafka-nya nggak lagi di localhost kita, gitu ya. Mungkin aja di server-nya, di production. Jadi nanti kita sebutin si host-nya langsung di sini. Selanjutnya diikuti perintah strip-strip replication factor. Nah, ini adalah berapa jumlah faktor dari replikasinya. Nah, ini agak sedikit membingungkan kali ya. Nah, sebelumnya kan kita bahas kalau kita bikin satu replikasi, itu artinya akan ada dua data ya. Yang pertama primary, yang kedua replikasinya. Tapi kalau yang ini perintahnya sebenarnya agak sedikit beda. Replication factor itu berarti intinya berapa jumlah total replika datanya. Nah, replika data atau apa ya? Intinya berapa jumlah total partisi yang akan kita buat. Jadi di sini kalau misalnya replikasi faktornya satu, berarti nanti partisinya cuma ada, kalau nggak ada coning-nya, jadi cuma satu partisi doang. Kalau misalnya kita ada dua, jadi nanti satu partisi ada dua data. Jadi replikasi faktor satu bukan berarti ada dua data duplikat ya, tapi cuma ada satu. Kalau kita sebutkan di sini dua, berarti beneran ada dua data duplikat. Selanjutnya di sini ada minus-minus partition. Nah, ini jumlah partisi dari topiknya. Defaultnya adalah satu dan yang tadi di config kan satu. Kita bisa ubah di sini mau berapa. Contohnya di sini saya bakal pakai tetap satu. Setelah itu minus-minus topik. Setelah itu di sini tulis nama topiknya. Oke, kita akan coba ubah nama topiknya. Di sini nama topiknya misalnya, contoh topik. Kita enter, kita lihat hasilnya. Oke, sukses. Kita lihat di sini ada log, ini harusnya jalan log. Di bawah kita cek. Nah, ini nih. Ada partisi baru dengan nama contoh topik. Karena kebetulan tadi kita nge-setnya partisinya cuma satu, jadi di sini adalah partisinya cuma contoh topik satu. Ya, coba kalau kita bikin sekarang, bikin lagi, biar agak gampang, saya pakai Visual Studio aja ya. nge-ubah-ubah scriptnya. Ini saya copy dulu. Misalnya sekarang nama topiknya contoh topik, contoh topik lagi, partisinya akan saya ubah menjadi empat, oh sorry, tiga. kita jalankan. Kita lihat nanti lognya. Di sini. Jadi di sini ada informasi partition contoh topik. di sini contoh topik lagi. Ini yang kedua ya. Ini yang nol, ini yang kedua, yang satu ada nggak ya? Di sini. Ini agak sedikit ribet ngecek log banget ini. Oh ini nih. Contoh topik lagi satu. Jadi saat kita tadi bikinnya partisinya ada tiga, di sini ada contoh topik lagi satu, dia bikin satu partisi, ini partisi lagi, dan ini yang tadi nol ya. Jadi totalnya ada tiga partisi benar. Nah, hati-hati dalam meng-set replication factor. Karena kan kita cuma running di lokal kita ya. Jadi artinya ada cuma ada satu server Kafka. Jadi kalau kita nanti kita ubah misalnya ini jadi dua atau tiga, itu artinya nanti topiknya mungkin bisa jadi error. Kenapa? Karena kan servernya cuma ada satu. Jadi pastikan replication factornya itu tidak melebihi dari jumlah si servernya. kalau servernya di sekarang kita cuma running satu, ya replication factornya maksimal cuma satu. Kalau nanti dua, ya maksimal dua. Kalau misalnya nanti tiga, ya maksimal tiga. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengecek benar udah kebikin atau belum si topiknya di Kafka-nya, itu ada perintah lagi. Di sini kita ada perintah, yaitu menggunakan tetap sama pakai Kafka topic scriptnya. cuma tadinya kan sebelumnya kalau ini minus-minus create, kalau ini minus-minus list. Kita tambahin bootstrap servernya. Jadi coba kita cek di sini. Enter. Nah, hasilnya di sini ada dua topik ya. Pertama contoh topik, yang kedua contoh topik lagi. Nah, jadi seperti itu cara membuat topik di Kafka. Ya, kita bisa menggunakan Kafka topic scriptnya. Misalnya itu bisa menentukan replication factor-nya berapapun itu. Ini nggak wajib ya. Jadi kalau misalnya kita emang pengennya satu, ini bisa langsung dihilangin sebenarnya. Tanpa nambah ini. Partisinya juga sama, karena default-nya kan tadi di config-nya satu. Jadi ini opsional. Kalau emang kita nggak mau, kita bisa ilangin ini. Misalnya itu minus-minus topik, nama topiknya. Kalau kita mau nge-list semua topik yang ada di Kafka, kita bisa pakai perintah yang sama, scriptnya, Kafka topics, tapi dengan parameter minus-minus list. Nah, selanjutnya matriah selanjutnya kita akan coba mengirim data ke dalam si Kafka-nya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.